Pemirsa apel dan operasi gabungan di depan kantor Bupati Landak dalam rangka penerapan PPKM skala mikro di wilayah Kecamatan Ngabang dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 dan dalam apel ini juga dilakukan evaluasi serta rekomendasi. Penerapan PPKM skala mikro di wilayah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terus dievaluasi untuk meningkatkan metode dan sistem pencegahan dan penanganan COVID-19. Dalam apel dan operasi gabungan seluruh masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Hadir dalam apel dan operasi gabungan Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Kasatpol PP, Dishub, Babinsa, Kuramil 11 Ngabang, Susdenpom, Yan Armet 11 Komposit, Jajaran Polres Landak, BPBD, dan juga Camat Ngabang. Untuk seluruh kegiatan masyarakat yang dapat memicu kerumunan dihimbau untuk dihentikan pukul 9 malam, penegakan akan dilakukan apabila terbukti melanggar. Kepada pengunjung kafe yang tidak membawa masker dan pemilik kafe yang masih buka di jam 9 malam akan dilakukan tes swab, acak, atau secara random. Sementara itu pelaksanaan operasi gabungan yang berakhir pukul 22.30 waktu setempat berjalan tertib dan aman. Dalam operasi tersebut dilakukan swab kepada 6 orang secara random. Patroli ini dilakukan untuk menyisir beberapa tempat yang ada di kota Ngabang dan menghibau serta menidak masyarakat yang masih belum mematuhi peraturan. Menizin Bapak bisa dijelaskan sedang melaksanakan kegiatan apa hari ini? Selamat malam. Malam ini kita melaksanakan lanjutan operasi penerapan progres COVID-19 yang dikaitkan dengan PPKM Mikro berdasarkan Inmen Degree dan Edaran Bupati yang telah kita laksanakan kurang lebih 2 bulan. Dan ini kegiatan yang sifatnya terbatas selama 14 hari dan berlaku tertentu dengan kekuatan yang kita libatkan di samping OPD, Satuan Polisi Pembangun Peraja, dan didukung oleh TNI PORI. Terima kasih. Izin Bapak bisa dijelaskan sedang melaksanakan kegiatan apa malam ini Bapak? Baik, jadi kami pada malam hari ini sedang melaksanakan kegiatan rutinitas patroli dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk di Kabupaten Landak sendiri, kita pembatasan kegiatan sampai jam 21.00 WIB. Jika jam 21.00 masih ada yang buka, apa tindakan aparat kepada masyarakat Bapak? Ya, apabila di dalam patroli kita menemukan di atas pukul 21.00 WIB masih ada yang melaksanakan aktivitas, maka yang bersangkutan akan kita swab dan antigen. Terakhir Bapak, terkait dengan kegiatan ini, bagaimana perkembangannya selama operasi ini dilaksanakan Bapak? Ya, selama kegiatan rutinitas PPKM ini, ya sangat bagus sekali hasilnya. Sehingga dampaknya adalah yang mungkin kemarin ada di antaranya desa yang dalam zona merah, tapi dengan adanya kegiatan ini sedikit mulai meningkat, yang dari merah ke kuning, kemudian kuning ke hijau. Demikian. Terima kasih Bapak. Tim Liputan melaporkan.